Hai guys, balik lagi ke VNW Channel Sebelumnya sempat viral, petarung Israel Oron Kahlon sebut lawannya dari Afganistan sebagai teroris pada prosesi face-off, jelang pertarungan mereka di Otagon Petarung Afganistan, Javid Basharad, mampu mengalahkan lawannya yang berasal dari Israel, Oron Kahlon Tensi pertarungan sudah panas sejak di luar Otagon ketika Kahlon menyebut Basharad sebagai teroris Basharad dan Kahlon bertarung di UFC Dana White's Container Series Keduanya beradu bulut di sesi timbang badan pada Senin 25 Oktober lalu waktu setempat Akan tetapi, adu bulut tersebut menjadi begitu personal Sebelum berpisah, Kahlon mencela lawannya Basharad dengan marahnya kemudian menunjuk-nunjuk Kahlon Namun Shelby berusaha menenangkan Basharad dan meminta kedua petarung untuk meninggalkan panggung face-off Melalui media sosial pribadinya, Basharad mengungkapkan bahwa Kahlon kehilangan berat badan 3 pond atau 1,3 kg Hal itu menjadi alasan perdebatan verbal di antara keduanya Menurut Basharad, Kahlon sengaja mengurangi berat badannya agar keluar dari pertarungan Akan tetapi, lawannya itu malah menyebut dirinya teroris Pengecut ini ingin keluar dengan menurunkan berat badan sebanyak 3 pond Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan tetap memukulinya Tulis Basharad di Instagram Dia kemudian menyebut saya teroris Dia ingin reaksi lagi, dia ingin keluar Sial baginya, saya tidak kemana-mana Saya menunggu untuk bertemu dengannya besok, tambahnya Rencana Kahlon untuk didiskualifikasi sepertinya gagal Pasalnya, pertarungan kelas Bentham tersebut tetap dilaksanakan di Los Vegas, Amerika Serikat Pada selasa Oktober lalu Pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh Basharad Pertarung berjudul The Snow Leopard itu menghabisi Kahlon 48 detik sebelum pertarungan usai di ronde ketiga Pertarungan mereka digelar di kelas Bentham UFC yang punya limit berat sekitar 61 kg Sedangkan Oron Kahlon dengan mengurangi berat sekitar 1,3 kg Basharad sebut Kahlon pengecut karena ingin keluar dari pertarungan Pertarungan akhirnya tetap dihelap oleh UFC dengan wasit Helgine Jalannya pertarungan langsung panas sejak ronde pertama Keduanya bergantian melakukan serangan meski terlihat Basharad lebih banyak mengumpulkan angka dari Leipzig Pada menit berikutnya, terlihat Basharad memiliki teknik permainan bawah lebih baik Dari posisi atas, petarung Afganistan berhasil melepas beberapa pukulan dan hantaman siku yang menukai wajah Kahlon Pada ronde kedua, kembali petarung Afganistan menjatuhkan Kahlon Serta kembali menghajarnya namun petarung Israel terselamatkan lonceng Kahlon akhirnya menyerah pada ronde terakhir atau ketiga Setelah Basharad melakukan gulotinecok Akhirnya pada laga UFC Dana White's Container Series Petarung asal Afganistan Javid Basharad dinyatakan menang oleh klasik kondang Harding Karena musuhnya menyerah Menurut catatan UFC, Basharad sukses mendaratkan 70 dari 110 significant strikes Ia juga mendominasi pertarungan ground dan akhirnya mengakhiri Kahlon dengan kuncian gulilotinecok Bisa dibilang, Basharad memulai debutnya di pentas MMA terbesar tersebut dengan sukses Kini, petarung 26 tahun tersebut memiliki rekor 11 kali kemenangan Dan belum terkalahkan sepanjang karir profesionalnya Basharad sendiri merupakan petarung asal Afganistan kedua yang berada di UFC Satunya lagi adalah Nasrat Hakparas yang berlagak di kelas ringan Bos UFC, Dana White tampak puas dengan pertarungan itu Serta tidak menanggapi secara serius pernyataan teroris Karena laga MMA tidak ada kaitan dengan masalah politis Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Dana White? Mari kita berbatkan di kolom komentar Terima kasih telah menonton